Intro Dan pada hari ini kita akan bersama-sama Belajar dari kitab keluaran fasal yang kedua Ayat yang kesebelas sampai ayat yang kedua puluh dua Kita sedang mempelajari mengenai Musa dan bangsa Israel Berhubungan dengan perjanjian Allah Dan hubungan mereka sendiri dengan Allah Setelah hari sebelum kita akan bersama-sama Membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini Mari kita akan mendengarkan lagu berikut ini Sebagai doa kita kepada Tuhan Setelah saudara, kalau saudara memiliki Alkitab di hadapan saudara Saya mengajak saudara untuk membuka keluaran fasal yang kedua Mari kita baca ayat yang kesebelas dan dua belas terlebih dahulu Saya akan bacakan bagi saudara-saudara demikian firman Tuhan Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani Seorang dari saudara-saudaranya itu Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir Kita teruskan sampai ayat kelima belas dulu Ketika keesokan harinya ia keluar lagi Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi Ia bertanya kepada yang bersalah itu Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa Secara saudara Apa yang menyebabkan Musa Tergerak untuk menolong bangsanya? Bukankah sebenarnya lebih menguntungkan bagi dia Untuk tinggal diam di istana Sebagai anak putri Firaun Dan dia boleh menikmati segala fasilitas yang ditawarkan bagi dia Kalau kita membaca kisah para rasul fasal yang ketujuh Yang menjelaskan mengenai keberadaan Musa di Mesir Sejak dia kecil lalu sampai kemudian dipungut atau diangkat anak oleh putri Firaun Dikatakan di dalam kisah para rasul fasal tujuh ayat yang kedua puluh Pada waktu itulah Musa lahir Yaitu pada waktu Raja Mesir sedang berusaha untuk supaya orang Israel tidak berkembang Dengan berbagai macam cara Dia telah menyusahkan atau membuat orang Israel menderita Dan pada masa kepahitan itulah Musa lahir Dan dikatakan ia elok di mata Allah Tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya Lalu ia dibuang Tetapi putri Firaun memungutnya Dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri Lalu kemudian dijelaskan di dalam kisah para rasul ini Bahwa sebagai anak putri Firaun Maka di dalam ayat 22 dikatakan Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Segala fasilitas sebagai seorang anak putri Firaun Didapatkan Musa di Mesir Mesir merupakan satu negara yang kuat dan terkenal pada waktu itu Kalau di dalam perjanjian baru Merupakan negara Romawi Maka Mesir seperti Romawi pada waktu perjanjian baru Jadi merupakan satu negara yang enak Satu negara yang mapan Satu negara yang berkuasa Dan kalau Musa kemudian menjadi anak putri Firaun Dengan segala fasilitas yang dia dapatkan Tentu dari sudut pandang manusia secara umum Kita dapat mengatakan Musa mau apa lagi Apa yang diharapkan Apa yang diinginkan oleh seorang manusia Engkau sudah dapatkan Kenapa kamu harus pusing-pusing lagi memikirkan Mengenai orang Israel Sudara-sudara surat Ibrani mengatakan bahwa Kepedulian Musa terhadap orang Israel Merupakan langkah iman Yang dilakukan oleh Musa Mari kita lihat Ibrani fasal yang ke-11 Ibrani fasal yang ke-11 Ayat yang ke-24 Mulai ayat yang ke-24 Disatakan disini karena iman Maka Musa setelah dewasa Menolak disebut anak putri Firaun Karena ia lebih suka menderita sengsara Dengan umat Allah Daripada untuk sementara Menikmati kesenangan dari dosa Luar biasa sudara-sudara Dia yang bisa mendapatkan segalanya di Mesir Tetapi disini dikatakan ia menolak hal itu Karena ia lebih suka menderita sengsara Dengan umat Allah Daripada untuk sementara Perhatikan kalimat ini Untuk sementara Menikmati kesenangan dari dosa Dia memilih untuk memiliki persekutuan Kedamaian bersama Allah Yang bersifat kekal Dibandingkan dengan Kenikmatan kesenangan Yang hanya bersifat Sementara dari dosa Serangkah iman ini Rupanya dipelajari oleh Musa Dari kedua orang tuanya Orang tuanya adalah seorang imam Lalu di ayat 23 Di Ibrani fasal 11 Dikatakan bahwa Karena iman Yaitu iman daripada orang tuanya Maka Musa Setelah ia lahir Disembunyikan selama 3 bulan Oleh orang tuanya Karena mereka melihat Bahwa anak itu elok rupanya Dan mereka tidak takut Akan perintah raja Secara tentu saja Iman ini bukan merupakan Iman yang membabi buta Tetapi iman yang mempunyai Suatu dasar Suatu dasar yang jelas Secara apa yang penting Bagi seseorang Dipengaruhi oleh dasar pemikiran Atau pola berpikir dari seseorang Kalau seseorang mempunyai Pola pikir materialisme Maka yang penting baginya Adalah hal-hal yang bersifat materi Kalau seseorang Mempunyai pola pikir Atau dasar pemikiran Yang bersifat rasionalisme Yang berarti bahwa akal Adalah segala galanya Maka otomatis konsekuensi logisnya Yang penting bagi dia Adalah hal-hal yang dapat memuaskan Akalnya saja Nah demikian pula Sudara-sudara Dengan Musa disini Kalau Musa Mempunyai dasar pemikiran Atau pola berpikir Bahwa materi Adalah segala galanya Kejayaan Kedudukan Adalah segala galanya Bagi hidupnya Kenikmatan Adalah segala galanya Bagi hidupnya Maka otomatis Sudara kita Dia seharusnya Akan memilih Segala kenikmatan Yang bisa ditawarkan Sebagai anak putri Firaun Tetapi bukan itu Pola berpikir Musa Bukan itu Dasar pemikiran Musa Dia melihat bahwa Ketaatannya Kepada Allah Keterlibatan Pengidentifikasian Dia Sebagai Umat Allah Itu lebih penting Daripada Pengangkatan Anak Sebagai Anak Daripada Putri Firaun Dengan dasar Pemikiran ini Maka dia tetap Mengidentifikasikan dirinya Sebagai Umat Allah Sebagai Umat Israel Lalu kemudian Disini kita lihat Bahwa Musa Pada waktu Ia berumur Empat puluh tahun Empat puluh tahun Merupakan cukup Waktu yang cukup lama Dimana Musa Bisa betul-betul Sudah melihat Dan menikmati Akan Kedudukannya Sebagai anak Putri Firaun Sehingga Bukan waktu Yang misalnya Terlalu cepat Tetapi Waktu yang cukup lama Untuk dia bisa Merasakan betul Bahwa Hidup sebagai Anak Putri Firaun Merupakan kehidupan Yang menyenangkan Sehingga Kalau dia Akan meninggalkan Kehidupan itu Itu berarti Dia sudah berpikir Dengan cukup matang Mengenai hal itu Lalu kemudian Sudara-sudara Musa Pergi keluar Dia ingin Menolong Bangsanya Musa bukan Orang yang bodoh Dia dengan Apa yang Dia pelajari Atau Keterpelajaran Dia sebagai Anak Putri Firaun Dia kemudian Berpikir bahwa Mungkin Tuhan memang Memakai dia Untuk Menyelamatkan Bangsanya Oleh karena itu Pada waktu Dia berumur 40 tahun Dikatakan Di kisah Para rasul Fasal 7 Ayat 23 Timbul Keinginan Di dalam hatinya Untuk Mengunjungi Saudara-saudaranya Yaitu Orang-orang Israel Dan dia Ketika melihat Ada salah seorang Dari saudaranya Dianyaya Oleh seorang Mesir Ia berusaha Untuk menolong Dan membela Orang itu Dan kemudian Membunuh Orang Mesir itu Ayat 25 Dijelaskan Bahwa Musa Menyangka Bahwa Saudara-saudaranya Mengerti Bahwa Allah Memakai dia Untuk Menyelamatkan Mereka Tetapi Kenyataannya Mereka Tidak Mengerti Saudara-saudaranya Akan Musa Ini Tidak Berhenti Sampai Disini Kalau Kita Nanti Akan Belajar Lebih lanjut Mengenai Kitab Keluaran Ini Kita Lihat Bahwa Tidak Mudah Bagi Orang Israel Untuk Melihat Musa Sebagai Pemimpin Mereka Tetapi Pada Dasarnya Sebenarnya Memang Musa Belum Siap Untuk Pergi Memang Musa Belum Siap Untuk Menjadi Allah Tuhan Kita Semua Ingin Melakukan Sesuatu Bagi Tuhan Tetapi Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Karena Ini Adalah Pekerjaan Tuhan Maka Kita Harus Mencari Kehendak Tuhan Di Dalamnya Kita Harus Memakai Cara Tuhan Kita Harus Mentaati Waktu Tuhan Oleh Karena Itu Disini Dikatakan Di Ayat Yang Kelimabelas B Karena Dia Melihat Bahwa Orang Orang Di Sekitarnya Atau Saudara Saudaranya Sendiri Menolak Dia Dan Di Pihak Lain Kemudian Firaun Sudah Tahu Bahwa Dia Sudah Membunuh Orang Mesir Dan Berikhtiar Untuk Membunuh Musa Maka Musa Melarikan Diri Karena Ini adalah Satu-satu Jalan Untuk Dia Melepaskan Diri Dari Firaun Yaitu Melarikan Diri Dari Mesir Karena Kebudayaan Pada Waktu Itu Maka Selama Raja Itu Memerintah Dia Akan Terus Berusaha Untuk Membunuh Musa Maka Musa Melarikan Diri Kemidian Dan Dia Kemudian Menikah Di Sana Sudara-sudara Kita Lihat Disini Bahwa Merupakan Suatu Kehidupan Yang Sangat Berbeda Antara Di Midian Di Padang Gurun Dengan Kehidupan Di Mesir Dan Musa Menjalannya Disini Tuhan Ingin Juga Musa Untuk Belajar 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 Bagaimana Kehidupan Di Padang Gurun Karena Dia Pada Setelah 40 tahun Dia Di Tanah Midian Ini Dia Juga Akan Kemudian Memimpin Orang Israel Memimpin Menuntun Orang Israel Menuju Ke Tanah Pendantian Di Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Jadi Kita Lihat Sudara Di Balik Semuanya Ini Tuhan Sedang Mempersiapkan Musa Untuk Menjadi Alat Di Dalam Tangannya Sesuai Dengan Waktu Tuhan Jadi Melalui Bagian Ini Kita Dapat Mempelajari Dua Hal Dari Musa Yang Pertama Adalah Langkah Iman Yang Dia Lakukan Langkah Iman Ini Tidak Bisa Terjadi Begitu Saja Musa Harus Mempunyai Dasar Pemikiran Yang Benar Sehingga Dia Mempunyai Langkah Iman Yang Benar Iman Bukan Berarti Membabi Buddha Tetapi Ada Dasar Yang Jelas Ada Dasar Yang Jelas Iman Kekristenan Bukanlah Merupakan Iman Yang Membabi Buddha Iman Kekristenan Adalah Iman Yang Rasional Tetapi Bukan Iman Yang Rasionalisme Dalam Arti Yang Hanya Dibatasi Dalam Wilayah Akal Saja Oleh Karena Itu Sudara Dan Saya Sebagai Orang Percaya Seharusnya Kita Betul Mempelajari Iman Kekristenan Kita Mempelajari Apa Yang Kita Percaya Dasar Dasar Daripada Iman Kepercayaan Kita Sehingga Sebagai Orang Yang Percaya Di Dalam Langkah Langkah Iman Kita Betul Betul Merupakan Langkah Iman Yang Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Merupakan Langkah Langkah Yang Kita Ambil Di Dalam Pemilihan Karena Sudara Selama Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Kita Selalu Terus Diperhadapkan Kepada Pemilihan Antara Apa Yang Lebih Penting Dan Apa Yang Tidak Penting Atau Apa Yang Kurang Penting Atau Apa Yang Harus Didahulukan Sebagai Orang Percaya Kita Harus Hidup Berdasarkan Firman Tuhan Kalau Kita Tidak Mengerti Apa Yang Penting Bagi Tuhan Dan Apa Yang Tidak Penting Bagi Tuhan Apa Yang Tuhan Kehendaki Kita Lakukan Dan Apa Yang Tuhan Tidak Kehendaki Kita Tidak Lakukan Lalu Bagaimana Kita Bisa Mengambil Langkah Langkah Iman Yang Tepat Kalau Kita Membiarkan Diri Pola Berpikir Kita Dipengaruhi Oleh Cara Berpikir Dunia Maka Pada Akhirnya Kita Akan Mengambil Langkah Iman Sesuai Dengan Pola Pikir Kita Tapi Kalau Kita Membiarkan Pola Pikir Kita Dikuasai Oleh Firman Tuhan Maka Langkah Langkah Iman Kita Akan Sesuai Dengan Pola Pikir Yang Dikuasai Oleh Firman Tuhan Di Dalam Kita Yang Kedua Di Dalam Kita Menjalankan Kehendak Tuhan Ada Satu Hal Yang Penting Kita Perhatikan Bahwa Kita Betul-betul Harus Menjalankan Kita Tidak Bisa Menjalankan Seenaknya Sesuai Dengan Hikmat Kita Musa Memang Di Perlengkapi Dengan Hikmat Mesir Tetapi Bukan Berarti Lalu Kemudian Dia Bisa Melaksanakan Kehendak Tuhan Pekerjaan Tuhan Semata-mata Bersandar Kepada Hikmat Dari Mesir Itu Dia Tetap Harus Menjalankan Semuanya Itu Berdasarkan Firman Tuhan Berdasarkan Kehendak Tuhan Dalam Waktu Tuhan Demikian Juga Dengan Sudara Dan Saya Yang Pada Kesempatan Ini Mau Melayani Tuhan Mau Melaksanakan Amanat Agung Mau Menjadi Saksi Tuhan Jadi Garam Dan Terang Di Dunia Ini Sesuai Dengan Panggilan Kita Masing-masing Kita Tidak Bisa Lalu Kemudian Melaksanakan Sesuka Kita Karena Kita Kemudian Seorang Akhli Ekonomi Lalu Kita Akan Jalankan Kehendak Tuhan Ini Berdasarkan Pola Berpikir Ekonomi Yang Pada Dasarnya Istilahnya Misalnya Tidak Semua Tapi Ada Pola-pola Ekonomi Di Dunia Ini Yang Bertentangan Dengan Kehendak Tuhan Tentunya Tidak Kita Bisa Katakan Oh Ya Karena Biasanya Di Dunia Ekonomi Begini Maka Kita Dalam Pekerjaan Tuhan Kita Kelakukan Sama Saja Tidak Bisa Ini Merupakan Pekerjaan Tuhan Kita Harus Melaksanakannya Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Walaupun Kita Mempunyai Istilah Diberih Hikmat Bejaksana Oleh Tuhan Dengan Ilmu Ilmu Yang Kita Pelajari Ingat Ilmu Ilmu Itu Semua Harus Ditaklukkan Kepada Firman Tuhan Kita Jangan Istilahnya Hanya Kemudian Memakai Label Kita Melakukan Kehendak Tuhan Kita Melakukan Pekerjaan Tuhan Tapi Kemudian Pada Waktu Pelaksanaannya Kita Melaksanakannya Sesuai Dengan Maunya Kita Sesuai Dengan Strategi Kita Sesuai Dengan Teknik Teknik Yang Kita Pelajari Dalam Dunia Ini Tanpa Sama Sekali Menghirulkan Kebenaran Firman Tuhan Saya Suka Melihat Di Gereja Gereja Orang Orang Yang Kemudian Memakai Alkitab Hanya Sebagai Formalitas Sebelum Rapat Berdoa Dulu Kemudian Baca Firman Tuhan Dulu Tapi Kemudian Mengenai Program Sama Sekali Tidak Didasarkan Kepada Firman Tuhan Dan Pada Waktu Melaksanakan Program Apalagi Sama Sekali Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Mari Sudara Biarlah Kita Menjadi Orang Orang Yang Percaya Dengan Langkah Iman Yang Berdasarkan Firman Tuhan Dan Kita Melaksanakan Pekerjaan Tuhan Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Dan Waktu Tuhan Amin Mari Kita Ya Tuhan Di Dalam Dunia Ini Kami Terus Akan Diperhadapkan Kepada Berbagai Macam Pemilihan Dunia Mempunyai Persepsi Sendiri Tentang Apa Yang Penting Dan Apa Itu Kenikmatan Dan Apa Itu Kedamaian Tuhan Tolonglah Kami Sebagai Anak Tuhan Tidak Menjadikan Pola Berpikir Dunia Ini Menjadi Standar Daripada Langkah Iman Kami Tapi Diyarlah Kami Boleh Belajar Firman Tuhan Baik Baik Untuk Menjadikan Firman Tuhan Sebagai Standar Dalam Langkah Langkah Iman Yang Harus Kami Ambil Dalam Pemilihan Pemilihan Yang Disodorkan Dalam Dunia Ini Dan Tuhan Tolonglah Kami Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Sudah Menjalankan Kehendak Tuhan Sesuai Dengan Firman Berikan Kepada Kami Kerinduan Untuk Belajar Firman Tuhan Baik Baik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin